Hai kucingnya Bundi Hai inilah diwaknya ilaihi roji on Tengg Bundi Masya Allah Niki sebenarnya kucingnya siapa rien pak? kucingnya bapaknya aku bapaknya bapak? berarti mbaknya siapa pun meninggal? iya Niki kenteng-kenten umurnya pun binten tahun? iya kaya kaya ini seket tahun ya selangkung seket kucing Niki kucingnya bapak pereki 30 tahun kucing ini udah ada Masya Allah ini tapi gue anggel Mas Den anggelnya beribun pak kucing anaknya dimakan induknya nino ibunya nino makanya dari semalam itu enggak kelihatan enggak pulang biasanya wangsul tanggonekulo Pak enggak anu mam gitu biasanya kan ikan lahir akan lima tapi mati sekawan dan ikut kantor setunggal tinggal satu tengkonekulo wang kadang-kadang Hai turunnya tengkonekulo Niki tengkriyo tengkriyo kata orang yang punya sebenarnya ini kucing kalau melahirkan biasanya dimakan sama induknya dimakan anak kucingnya tuh nino kasihan sendiriannya makanya dari kemarin kok jarang pulang biasanya minta makan pulang lewat pintu belakang atau pintu depan itu Niki kinten-kinten umurnya enten pintu tahun sedoson atau lebih 15 tahun 15 tahun 15 tahun Sampai mati 15 tahun ini dari generasi keberapa pemiliknya langsung sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ini barusan ayah mengantarkan kain untuk membungkus ibunya Nino ini karena barusan ayah mendapatkan kabar dari tetangga bahwa manis itu ternyata itu namanya manis karena dari dulu memang kucing itu ada katanya mati di rumah ya pemiliknya asli jadi ayah langsung mendatangi rumah tersebut jadi riwayatnya Nino ini lumayan menyedihkan ya karena lahirnya Nino sudah menyedihkan karena pada saat Nino lahir pada saat Nino lahir itu Nino bisa bermain mas hujan besar di depan rumah orang Nino dalam kondisi terpisah dari induknya terkena langsung air hujan waktu itu ya terus kemudian karena saya mendengar cerita anak kucing saya keluar dengan Ibu Rui untuk mengevakuasi kelima anak dari kucing yang tadi dan kami melihat kondisi anak kucing yang kelima itu lima-limanya dalam kondisi yang seperti kedinginan dan kami coba untuk membuat anak-anak kucing itu stabil tapi memang mereka yang empat-empatnya itu tidak bisa bertahan yang mampu bertahan sampai hari ini adalah Nino kembali lagi Nino mengalami apa namanya sakit ya berawal dari Nino mengalami flu terus kemudian berdampak ke kedua matanya yang disebabkan oleh flu begitu flu nya mulai membaik justru malah Nino mengalami sakit pada mata yang sebelah artinya ini Nino mengalami kebutaan di mata yang sebelah saja jadi yang sebelah kanan yang mengalami kebutaan yang sebelah kiri Alhamdulillah tidak mengalami kebutaan ini Nino sudah sembuh dari flu dari matanya tapi kesembuhan Nino itu tidaklah 100% tapi ada mata Nino yang sebelah kanan mengalami kebutaan tapi Alhamdulillah Nino menunjukkan keceriaannya ya dan saya inilah saya ingin sekali dan berusaha semaksimal mungkin untuk kelanjutan kehidupan Nino ya di masa yang akan datang ya mudah-mudahan Nino selalu diberi kesehatan karena ini Nino penuh dengan cerita-cerita yang kurang enak untuk sekor anak kucing ya yang terlahir dari Induk yang sangat tua terus kemudian Nino lahir di tempat yang sangat terbuka dengan diguyur hujan yang sangat lebat waktu itu terus ayah bawa pulang harapannya mereka bisa selamat ya semuanya kelima-limanya tetapi memang kondisi pada saat itu memang mungkin semalaman semalaman mereka terkena air hujan tapi Alhamdulillah ini hanya sisa Nino yang mampu bertahan sampai hari ini sahabatnya jadi saya minta doanya untuk kesehatan kucing-kucing ayah terutama Nino ini yang sudah ditinggal Induknya ini umur Nino sekitar 58 hari mudah-mudahan saya ibu bisa merawat Nino dan kucing-kucing lain yang ada di rumah ayah dengan baik doain sahabat semoga kami bisa menyehatkan mereka semua Terima kasih saya jangan selamat menikmati 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 selamat menikmati